Intro Selamat malam dan salam sejahteraan bagi kita semuanya Dekan-dekan PRCM saya dan kami, Pak Malin Sebenarnya malam sudah cukup baru Saya tahu betapa kawan-kawan semua juga Pasti dan kondisi keadaan yang relatif cukup Itu satu misi dan tugas bersama Baik rekan-rekan wartawan maupun kami di Nasdaq ini Kita pikir Tugas kita bersama untuk memberikan Respon yang baik Berkenan dengan Telah selesainya Ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Untuk melakukan rekapitulasi Perhentungan suara Baik untuk pemilihan anggota legislatif Maupun pemilihan presiden dan wakil presiden Sebagai sebuah mekanisme yang telah ditetapkan Dan kita sepakati bersama dalam kehidupan politik Inilah hasil pemilihan yang harus kita terima Benar bahwa terdapat berbagai macam catatan dan evaluasi Bahkan bugatan ada sepelaksanaan pemilihan yang ketiga belas dalam sejarah kehidupan politik Tidak kurang dari kalangan aktifis Dari berbagai kelompok masyarakat Sipil Jika para guru besar Kampus-kampus ternama Di seluruh tanah air Turut menjadi bagian dari suara-suara tersebut Namun Apapun itu Suka atau tidak suka Mau atau tidak mau Kita harus menerima Bahwa harus terus berlangsung evaluasi Koreksi hingga diskursus yang tidak bersudahan Dalam upaya memperbaiki sistem pemilu Serta berpraktik berdemokrasi Namun kehidupan politik harus terus berlangsung Kita harus terus berdialektikan di dalam dinamika politik Yang tengah berjalan Suka atau tidak suka Sepakat Atau juga Tidak bersepakat Sebab hajat hidup bangsa ini harus tetap diperhatikan Kenyataan politik hari ini adalah bagian dialektikan yang harus terus kita jalanin Sebagai satu bangsa Sebab demokrasi pada kenyataannya Senantiasa menisahkan ruang bagi berbagai bentuk perbaikan Atau bahkan penyelewengan terhadap praktik kekuasaan itu sendiri Yang paling penting adalah bagaimana komitmen kita sebagai kaum demokrat Sebagai kaum bergerakan Sebagai bahagia dari masyarakat sipil Untuk terus menerus Tidak pernah berhenti berupaya memperbaiki Praktik-praktik berdemokrasi kita Demi terciptanya kehidupan politik dan kekuasaan yang mencerdaskan Kehidupan warga Berangkat dari pemikiran di atas Partai Nasdaq menyampaikan sikapnya Terhadap hasil pemilu tahun 2004-2004 Seperti berikut ini Satu Partai Nasdaq menyatakan Menerima hasil pemilu tahun 2024 Yang telah dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024 yang lalu Baik pemilihan anggota legislatifnya Maupun pemilihan presiden dan wakil presiden dalam bilba Kedua Partai Nasdaq mengucapkan selamat Kepada seluruh Partai politik peserta pemilu legislatif tahun 2024 Beserta dengan ketiga pasangan calon Yang telah mengikuti kontestasi pemilihan presiden Pada pemilu 2024 Partai Nasdaq juga mengucapkan selamat Pada pasangan Prabowo Subianto Dan Gibran Rangka Bumi Kaka sebagai pemenang pilpres tahun 2028 Tiga Atas berbagai catatan yang ada Partai Nasdaq tetap berkomitmen untuk senang jasa berada dalam kehendak yang terus-menerus Berupaya memperbaiki kehidupan demokrasi Dan politik kita Nasdaq akan selalu siap Terbuka Serta telah menjalani komunikasi dan korrespondensi Dengan berbagai kelompok masyarakat sipil Akademisi Para tokoh, centikiawan, guru besar Hingga media Sebagai pilihan demokrasi Kempat Guna mewujudkan komitmen tersebut Kempat Partai Nasdaq menyadari bahwa partai politik hanyalah satu dan sekian pilihan demokrasi Nasdaq menyadari bahwa politik tidak saja membutuhkan otoritas yang kuat Akan tetapi juga praktek check and balance yang sehat Oleh karena itu Selain perlu membangun sisti politik dan kekuasaan yang sehat Kita juga membutuhkan kecerdasan politik warga negara yang kuat Kelima Partai Nasdaq mengajak seluruh komponen bangsa Untuk senantiasa mengutamakan kepentingan bangsa Di atas kepentingan golongan atau kelompok Di dalam upaya mencari keadilan pasca pemidu Demikian pernyataan yang disampaikan Semoga Tuhan yang mahasiswa Semoga Tuhan yang maha kuasa senantiasa memberikan kekuatan Kepada bangsa ini Untuk mampu memperbaiki Dan terus-menerus meningkatkan diri Di masa depan Tak kampang